Partai final Genda Putra kejuaraan bulu tangkis ulang tahun ke-78 Bayangkara antara Polres Kolaka Utara dan SMP Lasusua berlangsung sangat seru. Pasangan Deddy Subhan dari Polres Kolaka Utara masih begitu tangguh sehingga menang mudah 2 set. Sementara itu masih di kategori 1, pasangan Hasrullah Lukman dan Fajaroni harus puas di peringkat 3 bersama setelah keduanya tumbang di partai semifinal. Untuk kategori 2 dirajai oleh wakil dari Tolala pasangan Naim Iyad, juara kedua pasangan Buta Riswan dan juara 3 Otav Wahyu Febri Ifud. Ini sudah selesai kami laksanakan final Kuali dan Batminton. Semoga daripada kegiatan Kapreskap 2024, masyarakat Polaka Utara dapat menimbulkan bibit-bibit olahragawan. Dan kami juga bersyukur, terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Polaka Utara, kepada KONI, dan semua pihak yang sudah mendukung kegiatan kami. Jadi, besar harapan kami tahun depan kegiatan ini tetap akan dilaksanakan. Atas nama pengurus desa, pesatuan belutangkis desa, kami mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada jajaran Bapak Kapolres Polaka Utara dengan segala jajarannya yang menggelarakan, mengadakan event-event seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi Sokoguru menjadi contoh pencetus bagaimana masyarakat mencintai belutangkis. Dan harapan kita terakhirnya tentunya melahirkan bibit-bibit atlet belutangkis yang akan berprestasi baik di tingkat regional maupun di tingkat internasional nantinya. Peserta berharap kejuaraan belutangkis terus diselenggarakan di Kolaka Utara sebagai ajang mencari atlet muda yang berbakat di cabang olahraga badminton. Ereguru melaporkan dari Kolaka Utara. Terima kasih telah menonton!